Penganiaya pemilik toko pulsa di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku merampas harta korban untuk membayar cecilan kontrakan yang telah tertunggak. Unit reskim pro sektor gambar Labuhan Batu Selatan merikus Aron Arwan Jai, penganiaya pemilik kontor pulsa, menggunakan senjata tajam. Pelaku beraksi pada jam 4 pagi saat situasi masih sepi. Awalnya pelaku berniat membeli voucher untuk bermain game online. Namun saat korban hendak mengambil uang kembalian, pelaku langsung menganiaya korban karena ingin merampas seluruh uang yang ada di laksin. Pelaku mengaku butuh uang untuk membayar cecilan rumah kontrakan. Jadi untuk sekarang ini kita masih pendalaman, karena si pelaku belum bisa kita ambil keterangan, tapi untuk keterangan sementara dari saksi-saksi yang kita sudah perisah, itu karena faktor ekonomi. ini karena si pelaku membutuhkan uang untuk membayar uang kos-kosannya. Ini antara pelaku dan korban saling mengenal Pak? Di antara pelaku dengan korban, keresensasi yang kami sudah perisah itu memang sudah kenal sebelumnya, karena juga si pelaku ini selama ini bekerja sebagai tukang jahit di seputarannya itu juga. Polisi masih mendalami motif pelaku. Polisi kini menunggu kondisi korban pulih untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpannya. Sebelumnya, Putra Dinata, pria 37 tahun, warga Cikampak, Kecamatan Tor Gambak, Kabupaten Labuan Batu Selatan, dilaut intensif di rumah sakit usai terkena senjata tajam di leher yang dilakukan oleh salah satu pelanggannya. Korban sempat mengejar pelaku, usai berhasil merubut senjata tajam. Namun karena terluka parah, korban dibawa keluarga ke rumah sakit. Korban terluka di leher dan kedua tangannya akibat sabutan senjata tajam. Terima kasih telah menonton!